Intro Disinggung soal hubungannya dengan sang ibu, adik Aurel Hermansa Asril berikan jawaban tak terluga, kris dayanti kikit jari sejak kedua orang tuanya bercerai, Aurel Hermansa dan Asril Hermansa kini sudah mempunyai kehidupan baru bersama ibu sambungnya Asanti hubungan kakak beradik dan ibu sambungnya tersebut sudah semakin erat bahkan disebut-sebut melebihi kedekatan dengan ibu kandungnya, kris dayanti meski begitu putra anang Hermansa tersebut tak serta-merta melupakan ibu kandungnya yang mereka panggil dengan sebutan mimi saat disinggung mengenai hubungannya dengan kris dayanti Asril mengaku tetap berkomunikasi lewat pesan singkat bahkan kris dayanti sering mengundang Asril untuk datang ke kediaman kris dayanti tetap kontak, gak telponan, whatsapp, dm, ajak ketemu, suka ngundang ke rumahnya mau gak? mau gak mau harus ujar Asril Asril menyadari bahwa ada dua orang ibu yang ada dalam hidupnya yakni kris dayanti yang melahirkannya dan Asanti yang merawatnya adik awal dari Hermansa tersebut tak lepas terus menghormati kedua orang tuanya yaitu juga ibu sambungnya yang berharga dalam hidupnya terlepas dari kisah masa lalu yang terkena dampak perceraian kedua orang tuanya hingga Asril dan Aurel harus tinggal di sebuah ruko berukuran kecil Asril mengaku tak menyangka jika Asanti hadir merubah hidupnya bahkan Asril mengaku sudah bahagia dengan kehidupan yang sekarang bersama Asanti kendati demikian Asril tetap akan menjalin tali silaturahmi dengan ibu kandungnya tersebut tanpa ada cemburu aku mikirnya keluarga kita udah bahagia keluarga Mimi udah bahagia jadi ya saling kalau ketemu ya silaturahmi aja gitu ujar Asril Asril mengungkapkan hubungannya dengan ayah sambungnya Raul Lemus pun tetap terjalin dengan baik dan selalu bersilaturahmi aku juga sama om selalu hormat gak pernah ada kesalan ujar Asril semua sikap yang ada pada diri Asril merupakan ajaran dari sang ayah menurutnya sang ayah selalu mengajarkan agar tidak membenci dan harus menerima keputusan sang ibu bunda Mimi dalam hal ini yakni Chris Dayanti lalu kira-kira bagaimana guys terkait hal ini terkait ucapan Asril yang mengatakan bahwa kita Asril sudah bahagia dengan kehidupannya bersama Anang dan Asanti begitu pun Mimi-nya sudah bahagia dengan kehidupannya yakni dengan Raul Lemus dan putra-putrinya yang sekarang lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait hal ini jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya